Debat ketiga Pilpres 7 Januari 2024 lalu berbuntut panjang. Dua calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena pernyataan-pernyataannya dalam debat. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih karena menyinggung soal pemilikan lahan 340 ribu hektare dan anggaran ratusan triliun untuk pembelian alutsista bekas. Badan Pengawas Pemilu menyatakan akan mengkaji laporan tersebut. Ya benar sekali kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan poli material maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat poli material maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut. Menanggapi laporan terhadap dirinya Anies Baswedan menyebut data dalam debat seharusnya dibantah juga saat debat. Anies juga menyebut data yang dia sampaikan soal penguasaan lahan oleh Prabowo sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Itu semua yang dibahas di debat ya. Seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan menilai apakah laporan itu layak untuk diteruskan atau tidak. Saya menggunakan data yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dan data itu ada rujukannya. Jadi kalau memang dianggap bermasalah ya kita lihat rujukannya gimana gitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala membela Capres Anies Baswedan yang dilaporkan ke Polisi dan Bawaslu terkait data soal lahan ke Capres Prabowo dalam debat Capres akhir pekan lalu. JK menilai bagus jika Anies dilaporkan. Menurutnya ketika diperiksa Anies bisa meminta kesaksian dari Presiden Jokowi sebagai orang yang pertama kali menanyakan hal itu ke Prabowo di debat Pilpres 2019 lalu. Itu ke-2 aplas dulu. Kalau diperiksa gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana tanya? Dari Pak Jokowi. Eh panggil Pak Jokowi. Nah baru ramin negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Gitu ya. Selain Anies Baswedan, Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto saat debat ketiga. Organisasi yang mengatasnamakan advokat pengawas pemilu Awaslu menilai Ganjar mendesak dan memaksa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka data yang dianggap rahasia negara ke publik. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Sementara Ganjar Pranowo mengaku heran karena ada pihak yang melaporkan debat pemilu. Namun dia mengatakan siap untuk menjelaskan jika diminta klarifikasi. Diadukan? Ya gak apa-apa. Apanya mau diadukan nih? Coba tau diadukan. Apakah capaian program Bapak mendapatkan hasil yang baik? Loh, saya belum tahu hasilnya. Pak Ganjar jangan tanya gitu nanti saya adukan gitu ya. Ya mungkin lagi musim adu-mengadu gak apa-apa. Gak jelasin semua. Bukan hanya Anis dan Ganjar, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga terancam di proses pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu menilai penghinaan bisa dijerat pasal 28 Undang-Undang Pemilu jika ada laporan. Ketua Bawaslu Rahmat Bajah menyebut dari Panwas Lapangan belum ada laporan. Nanti kita lihat dulu konteksnya, apa dan menyasar siapa. Sebelumnya dalam kampanye di Pekanbaru, Riau Prabowo menyampaikan keberatannya soal pertanyaan calon lain dalam debat Pilpres. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia, dia pinter atau goblok sih. Ada HGU, HGU. Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pake. Iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai tidak ada unsur penghinaan dalam pernyataan Prabowo Subianto. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu. Pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Terima kasih telah menonton. dari Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardian Toro, dan Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat malam, Pak Saan, Pak Juri. Pak Tama ada juga dari Komisioner KPU 2017-2022, Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, selamat malam. Selamat malam semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya ke Pasaan dulu ya. Pasaan, bagaimana menanggapi laporan terhadap Anies? Iya, kalau debat resmi ya, yang diadakan ke KPU, ada Bawaslu gitu. Semua, semua hadir dan terbuka. Terus ada capres yang ikut debat, nggak bisa menjawab, nggak bisa mengklarifikasi. Karena tidak punya kemahamu untuk menjawab, itu dilaporkan ke Bawaslu. Istilah Pak Jokowi dulu, 2019, nah apain diadakan debat, kan gitu kan. Jadi, debat itu ya memang forum untuk mengklarifikasi untuk apa. Jadi, kalau misalnya ditanya, dianggap datanya salah, ya jawab salah. Berikan data yang benar, kan gitu kan. Yang benar, ya ini. Nah, itu satu hal aja. Jadi, menurut saya dalam debat itu ya wajar. Apalagi kita menggunakan data, tinggal gampang aja. Kalau datanya salah, ya data yang benar yang mana? Keluarkan, kan gitu loh. Jadi, ini satu hal lah menurut saya. Jadi, penting juga semua peserta debat itu untuk menghargai forum resmi. Dan forum resmi itu jangan dibawa ke luar. Dan jangan juga sebentar-sebentar apa yang ada dalam produksi. Kalau ada masalah, dilaporkan ke Bawasan dan sebagainya. Jadi, ini satu hal lah. Yang kedua juga, ya tadi ya misalnya, apa di luar debat masih diungkit, apa dan sebagainya. Itu kan data lama. Data sejak 2019 ketika debat capres pemilu 2019. Ketika Pak Jokowi debat dengan Pak Prabowo. Kan yang menyampaikan, yang menanya juga Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau misalnya di Rio, dia katakan bahwa yang menyampaikan data itu pinter atau goblok. Berarti kan sama juga dengan menuding yang memberikan referensi data yang lama itu. Itu hal-hal yang menurut saya logika-logika yang kita sama-sama harus pahami. Ini forum debat. Baik. Ini saya lempar ke Pak Juri. Gimana merespon tadi Pak Saan bilang, kalau forum resmi nggak perlu dibawa ke luar. Juga soal lahan yang juga tadi bukan cuma Pak Saan. Pak JK juga bilang, katanya yang pertama kali ngomong itu Pak Jokowi. Jadi, harusnya kalau Anies dilaporkan soal itu Pak Jokowi juga ikut diperiksa. Gimana itu Pak Juri jawabnya? Makasih Mbak. Jadi, dari kami ya, tim Kampanye Nasional Prabowo-Kiburan itu, terutama pada forum kali ini tidak ingin masuk ke sustansi apa yang menjadi diskusi pada kali ini. Misalnya mengenai materi yang dilaporkan atau justru pelaporan itu sendiri. Karena kami sendiri di TKN tidak berkepentingan atau tidak memiliki intensi apa-apa untuk memperpanjang atau melanjutkan debat di luar arena debat yang tadi Kang Saan sampaikan. Jadi, sebetulnya kami juga tidak punya pretensi untuk mengadukan apa-apa. Jadi, kami tidak mengerti apa yang menjadi motif dari teman-teman yang mengadukan pasangan satu dan tiga terkait dengan urusan debat. Oke. Nah, yang kedua, kami juga ingin atau apa yang terjadi dalam debat itu, baik menyangkut data yang dianggap tidak benar, toh pada akhirnya masyarakat sudah menilai dan banyak sekali data bersiluaran untuk membantah apa yang ada di dalam perdebatan itu. Dan kemudian masyarakat membaca, memahami, dan kemudian menyimpulkan siapa sebenarnya yang tidak benar dalam menyampaikan data. Atau mungkin juga siapa yang di dalam forum debat itu menggunakan arena itu untuk menyerang orang. Jadi, kami sebetulnya di TKN juga serahkan saja kepada masyarakat sudah ada penilaian. Dan kami beruntung juga di 02 merasa bahwa apa yang terjadi dalam proses debat itu, kami baik-baik saja di 02. Saya ke Bang Tama. Bang Tama, bagaimana merespon laporan terhadap Ganjar yang soal memaksa buka data rahasia ke publik? Ya, Mbak Livia, yang pertama tentu itu kurang tepat ya. Kemudian ketika ada perdebatan, yang kemudian itu adalah ujinya saling tanya-jawab antara paslon. Kemudian dilaporkan ke Bawaslu dan saya rasa itu tidak tepat. Itu yang pertama. Selanjutnya, saya juga melihat bahwa ketika ada laporan-laporan memang itu harus kita letakkan sebagai hak. Orang boleh saja lapor, silakan lapor. Tapi tentu saja peringatannya, ketegasannya, penilaiannya, dan semuanya itu ada pada Bawaslu maupun nanti KPU. Jadi saya rasa itu menjadi domain yang berbeda. Dan tentu saja kita berharap Bawaslu atau KPU, khususnya Bawaslu maksud saya, itu bisa lebih fokus untuk menangani yang betul-betul real dari pelanggaran pemilu. Misalnya? Ini yang paling penting. Yang ketiga ini yang paling penting, Mbak. Ketika kita bicara soal data, informasi, mana data yang dirahasiakan, mana yang tidak, itu undang-undang sudah mengaturnya. Ada undang-undang ke-14 tahun 2008, undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang pada intinya, semua informasi Indonesia ini adalah informasi publik. Kecuali yang dirahasiakan atau yang dikecualikan. Nah, sekarang kalau dikecualikan, kita buka regulasinya. Kita nggak usah bicara undang-undangnya kepanjangan, kita bicara peraturan yang dulu deh. Di peraturan Menteri Pertahanan itu disebutkan, Mbak. Nomor 2 tahun 2015, itu ada sembilan informasi yang kemudian harus tersedia dan diumumkan secara berkala oleh Kemhan. Apa aja? Ada bicara soal profil, ringkasan program, ringkasan kinerja, lingkasan laporan keuangan, layanan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Undang-undang, regulasi, bahkan Kemhan sendiri itu sudah mengatur mana yang rahasia, mana yang tidak. Dan kalau bicara soal laporan keuangan saja, itu bagian informasi yang harus disediakan secara berkala oleh Kemhan. Jadi saya rasa soal informasi rahasia, ini kita harus hati-hati bahwa kemudian kita memang harus sama-sama menjaga kerahasia negara kita. Terutama soal pertahanan, ini penting sekali buat negara kita. Tapi jangan sampai kemudian dalir rahasia itu kemudian digunakan secara serampangan. Apalagi untuk mendesak seseorang, justru mendesak salah satu paslon, begitu ya. Sebagai orang yang kemudian melanggar pemilu, melanggar prosedur. Ini yang menurut saya kurang tepat. Demikian Mbak Litya. Ini saya lempar ke Pak Ilham, bagaimana melihat, saya bilangnya fenomena boleh ya. Ini karena sesuatu yang kemudian unik terjadi di pemilu ketika semua tim sesnya masing-masing satu sama lain saling lapor. Bagaimana Anda melihat ini? Ya sebetulnya itu hak-hak dari tim ses masing-masing ya. Bahkan juga capres ini kan juga warga negara yang kemudian bisa melaporkan. Tetapi dalam konteks sebuah debat, dalam konteks lebih besar soal demokrasi, tentu kurang tepat sebetulnya terkait dengan debat dilaporkan. Kemudian apa ada dikatakan bahwa ada dugaan pelanggaran pemilu. Nah padahal sebetulnya dalam acara debat tersebut, disitu juga ada Bawaslu. Bawaslu bisa melakukan apa, tidak hanya berdasarkan laporan. Tapi dia juga bisa melakukan apa, semacam temuan ya. Temuan apakah kemudian dalam debat itu ditemukan adanya pelanggaran pemilu. Dan juga, apa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengacu kepada peraturan KPU sebetulnya dari Undang-Undang 2017. Apakah dalam peraturan KPU tersebut, apa yang disampaikan oleh pelapor terkait dengan soal debat, isu debat kemarin, itu masuk kategori pelanggaran dan itu bisa dilakukan inisiatif oleh Bawaslu melakukan penyelidikan atau pendidikan atau apapun namanya terhadap temuan-temuan tadi. Tetapi Bawaslu tuh hanya menerima laporan dari tim, bukan tim 02, tadi Bang Juri udah mengatakan bahwa itu bukan tim 02, tapi mungkin simpatisan 02 yang melaporkan itu. Sampatisan ya? Karena satu sisi memang sekali lagi itu hak, tapi satu sisi lagi kemudian bahwa harus melihat tadi dalam konteks debat, dan apakah seperti kata Mas Tama tadi, apakah itu masuk kategori informasi yang dirahsiakan atau tidak. Dan kemudian juga yang paling penting adalah apakah dalam peraturan KPU yang disampaikan oleh Capres 1 dan Capres 3 itu merupakan pelanggaran pemiru atau tidak. Nah, jadi tinggal bawa setelah menerima juti laporan tersebut. Kita masih punya dua debat lagi ke depan. Apa rekomendasi Anda terhadap para tim sesi yang sekarang sedang bergabung bersama kami malam ini? Pak Ilham? Ya, saya kira sekali lagi bahwa acuannya adalah Undang-Undang nomor 7 2017 dan peraturan KPU. Briefing-briefing, masukan-masukan dari tim ses kepada KPU ini juga menjadi, bahkan menjadi acuan oleh KPU untuk kemudian, seperti kemarin, ada singkatan-singkatan yang kemudian menjadi persoalan, yaitu masukkan dalam peraturan KPU, bahwa tidak bisa dilakukan. Nah, saya kira dalam pertemuan debat-debat berikutnya, hal seperti ini juga harus dibahas kembali. Apakah kemudian kemarin itu masuk kategori pembocoran rahasia negara, atau kemudian ada rahasia-rahasia informasi yang tidak boleh disampaikan, dan sebagainya. Ini tentu perlu diluruskan kembali oleh KPU, dan juga melibatkan semua tim ses dan juga penyelenggara nama ini, Bawaslu. Oke, untuk pasahan, jadi bagaimana kemudian menyikapi dua debat yang akan datang, untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, laporan-laporan yang kemudian tentu diharapkan sebetulnya tidak perlu terjadi begitu? Ya, pertama tentu ini kembali kepada penyelenggara debat, KPU, dan tentu di situ ada Bawaslu. Bagaimana yang namanya KPU dan Bawaslu, karena ini adalah peluang resmi, maka harus memberikan semacam sebuah kenyamanan, dan juga kepastian terkait dengan soal posisi para peserta debat. Jadi, itu penting bagi penyelenggara debat dan Bawaslu-nya, memberikan kenyamanan dan kepastian, sehingga si peserta debat itu bisa menyampaikan berbagai argumentasi, gagasan, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada rasa kekhawatiran, nanti dilaporkan, dan sebagainya. Nah, yang kedua tentu juga penyelenggara dalam ini juga Bawaslu, itu juga untuk lebih hati-hati lagi dalam merespon berbagai laporan, terutama yang terkait dengan soal debat. Karena ini, semakin KPU Bawaslu banyak memproses laporan-laporan yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di debat, yang seharusnya selesai di forum debat, itu nanti akan mengurangi proses, kualitas dari proses pemilu ini tadi. Yang tadi saya katakan oleh Pak Ilham, bahwa debat menjadi sarana demokrasi agar pemilu kita itu penuh dengan gagasan, penuh dengan ide-ide, dan juga sekaligus melihat dari kesiapan para peserta pilpres, calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau sekali lagi, itu nanti, walaupun bukan TKN, bukan tim resmi yang mengadukan, tapi juga ada di luar-luar itu, yang itu adalah bagian dari simpatisan, mendaknya juga tim resmi itu juga bisa mengendalikan para simpatisannya, ketika mau melaporkan, ya harus bisa dicegahkan. Jadi ada upaya-upaya pencegahan juga. Jadi sekali lagi, biar kualitas debat kita itu benar-benar membuat pemilu kita berkualitas, yang nanti juga demokrasi kita akan semakin baik. Kalau Pak Juri, bagaimana Pak Juri? Ya, secara teknis, pelaksanaan debat dievaluasi di setiap pelaksanaannya. Jadi, misalnya hari ini KPU mengundang tiga perwakilan pasangan calon untuk mengevaluasi secara teknis seperti apa, apakah ada masalah-masalah penyelenggaraannya, apakah ada masalah kegaduan, apakah ada komplain secara teknis, bagaimana layout dari tempat debat dan sebagainya. Semuanya dievaluasi dan dicari format terbaiknya, supaya seperti Kang Sanda disampaikan, debat itu betul-betul memperlihatkan panggung yang nyaman, panggung yang baik untuk setiap capres, cawapres menyampaikan visi dan gagasan serta programnya. Sesara substansi, tentu kita serahkan kepada para panelis untuk menyusun pertanyaan dan format yang dibuat oleh KPU. Tetapi pada prinsipnya adalah saya juga percaya bahwa setiap capres atau cawapres akan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Masyarakat juga ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan tampilan dari capres, cawapres yang didukung untuk melihat mereka itu secara prima tampil dalam debat itu. Dan tentu bagi kami, Pak Prabowo, Mas Gibran, dengan debat itu bukan hanya ingin menyampaikan visi, misi, tapi juga ingin mengajak supaya pemilu ini kita lalui dengan ya tidak harus dengan ketegangan-ketegangan. Oke. Mas Sama, bagaimana Mas Sama? Karena masih ada dua debat lagi ke depan untuk mengantisipasi laporan-laporan yang terus mungkin saja terus terjadi. Ya, Mbak Livia, terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal ya, Mbak. Yang pertama tentu saja kita berharap yang namanya evaluasi perbaikan itu terus dilakukan. Karena tentu saja kita berharap ada ruang perdebatan yang tentu saja itu baik buat masyarakat, pemilih juga tahu siapa yang kemudian dia pilih. Nah, yang kedua kita juga berharap bahwa KPU sebagai penyelenggara bahwa yang kemudian juga melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan itu kemudian tidak terjebak untuk mengurusi atau serius terkait dengan laporan-laporan yang memang tidak berdasar atau tidak berdalil. Yang kemudian yang ketiga, ini yang nomor tiga ini selalu paling penting, Mbak. Tentu saja kita juga berharap masing-masing paslon itu menyelesaikan perdebatannya di ruang perdebatan yang kemudian tidak dibawa keluar. Karena kita juga tahu, masyarakat juga tahu antara menghina, mencemakan nama baik tentu saja beda dengan yang namanya mengevaluasi, menyampaikan rekam jejak, dan lain sebagainya. Jadi kita berharap debat selanjutnya tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak kemudian memberangus atau membungkam hak-hak dari paslon untuk berdebat sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Demikian, Mbak Lifi. Baik, terima kasih Pasan Mustafa, Pak Jurya Ardian Toro, Bang Tama Langkun, juga Pak Ilham Saputra. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.